Terima kasih kepada teman-teman yang masih stay dengan waktu yang mungkin Bapak-Ibu siapkan. Karena saya dari awal sudah ngomong bahwa untuk belajar tentang KSN itu butuh investasi waktu yang cukup lumayan. Cukup lumayan. Saya berharap seperti yang tadi katakan oleh Pak Anto atau Mak Anto, di sini kita hanya sharing saja untuk berikan kepada teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi pekel atau mungkin cikal bakal awal untuk berpartisipasi di dalam KSN. Saya berharap kepada teman-teman semuanya bisa memberikan pencerahan kepada anak didiknya atau mungkin kepada kita-kita juga nantinya. Karena terserang saja saya pribadi kepingin, mohon maaf nih kepingin, untuk Jakarta itu luar biasa. Di negeri itu sangat luar biasa kemampuannya, cuma kita tinggal bimbing saja. Apakah mungkin itu pembimbingan kita itu berkenan atau tidak kepada anak, ya nanti kita serahkan kepada masing-masing. Oke, hari ini kita masih suasana, belum ketemu dengan Tante Mikronnya. Berarti masih dengan Omikron masih ada. Jadi ya semoga Zoom ini membantu kita di dalam pembelajaran hari ini. Oke, saya akan lanjutkan cerita lama kita yang awal. Cerita lama kita yang pertama adalah Geometri 1, Geometri 2, dan Geometri 3. Saya berikan di sini adalah Geometri yang keempat. Semoga ketikan saya tidak bermasalah, kalau benar-benar bermasalah ya mohon di maafkan. Karena terserang saja seperti lain Mas Anto, ini investasi waktunya sudah di atas jam 12 malam. Jadi gravitasi bumi itu sangat kuat sekali untuk menutup kelompok mata kita. Oke, saya akan coba untuk memberikan materi walaupun sedikit ya. Ini Geometri begin keempat. Nah, saya akan mengutip kata-kata bijak dari seorang Andri Wongso. Menjadi sukses itu bukanlah suatu kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah perjuangan kita untuk menjadi sukses. Itu yang kewajiban kita. Jadi kita memberikan kepada anak-anak pun juga ya terserah kepada anaknya. Kata saya yang mengutip juga Kiai Maungin dari Jawa Tengah bahwa mengajar itu harus ikhlas. Urusan dia mau, tidak mau itu pribadi, dia masing-masing. Kita doakan saja. Itu kata-kata. Oke, walaupun beliau sudah meninggal Kiai Haji itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, saya akan coba Pak Iman, saya sudah kirim soal kuis lho ya. Siap. Ya, nanti tinggal buka aja Pak. Kiras balik dulu, ayo. Kiras balik dulu. Saya selalu memberikan keras balik dulu kepada anak-anak. Ini keras baliknya sederhana sekali. diketahui jajaran genjang habis dengan AB-nya 10, BC-nya 20 dari titik A ditarik garis dan memotong sisi BC di titik E jika sudut DAE sama dengan sudut BAE dan panjang AE-nya itu 12 serta garis AE berpotongan dengan BD di titik T maka tentukan panjang BT dan TD ini kalau saya gambarkan teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan investasi waktunya untuk pembelajaran ini saya pada teman saya kalau sudah bisa teman saya pribadi yang di jauh-jauh di sana saya tahu tadi ikut bergabung itu adalah guru mentor saya nggak usah ikut bergabung dulu yang ini karena ini materi ini cukup luar biasa satu guru satu guru pak itu mentor saya pak dari penabur juga oke ya oke ya gak apa-apa yuk mari kita Bapak Ibu kita coba saja ya kita pakai yang kemarin garis apa kemarin Mas Anto? garis? oke ya yang sesi yang ketiga ya oke ya mari kita coba dulu siapa yang sudah bisa mendapatkan ya pesertanya luar biasa juga pak 115 pak ya tadi 120 walhamdulillah saya biasa ngulih dulu pak namanya kuliah ngulih dulu nih ya oke kalau tadi ada usulnya untuk lanjut pak untuk lanjut materi geometri boleh pak kita ambil titik tembus atau penampang atau apa boleh nanti kita sharing aja siap-siap ya oke gak usah KSN lagi harus kan Bapak Ibu udah oke-oke semua ini oke siap ya ini bu gambar pensil juga aja saya mohon kepada teman-teman pelan-pelan aja kok saya ini untuk ibu ada yang sudah menjawab nih ah itu teman saya mentor saya udah nongol ini ya oke mana nih ya teman ayo teman mari kita coba yuk gak apa-apa ya gak apa-apa ini mas Anto pintar tuh melimpahkan ke saya ini ya jadi proger ya saya juga ada kendala pak jadi pak yuk kok adem-adem aja nih ya sudah kali itu ya saya coba ya untuk menghemat waktu ya ini kelas balik ini kelas balik yang namanya garis bagi dalam ya garis bagi dalam yang kemarin sudah saya ubitkan garis bagi dalam jawabannya ini pada gambar di samping ya di samping di bawah ini AT adalah garis bagi B3 B3 BAD ya silahkan lihat perbandingan jelas BT banding TA jelas dia nanti X dibanding nanti dengan 2X ya BT tuh BT dengan TD ya oke Byd tapi P состо yak kemudian pada bangun BET AT jelas itu bahwa perbandingan 2Y dibandingkan J berarti 2 banding 1 maka dari itu karena AE itu 12 ya AE tadi 12 ya jelas dong maka nanti itu 3Y maka Y-nya ketemu maka nanti AT-nya ketemu 8, TY-nya ketemu 4. Kalau sudah ketemu itu, langsung saja. Selanjutnya kita gunakan rumus garis bagi, karena panjang BT, dengan panjang TD. BT dengan TD. Perbandingannya juga sungguh luar biasa, cukup sudah jadi. Nanti AT kuadrat sama dengan, AB dikalikan dengan AD dikurangi, BT dikurangi, dikalikan dengan TD. Jawabannya jelas, nanti 2 akar 17, itu X-nya. Maka BT-nya ketemu 2 akar 17, maka dari itu nanti TD-nya ketemu 4 akar 17. Cukup ya, Bapak-Ibu? Nah, apa mungkin saya tanya kepada Mas Anto, kemarin apakah PPT-nya sudah dikirim ke teman-teman Mas Anto? Belum, Pak. Nanti sekalian, Pak, rencananya. Oh, nanti sekalian, ya. Oh iya, makanya kemarin saya juga belum kirim, gitu loh, kok. Kalau sudah kirim berarti luar biasa, dari mana? Belum, belum. Oke, lanjut, kali gitu ya. Sekarang kiras balik yang kedua. Nah ini, ini garis bagi luar. Ya, garis bagi luar. Tentukan X pada gambar di samping. Ya, tentukan X pada garis di samping. Ya, oke. Ya, satu menit ya. Ya, Bapak-Ibu, ini cukup luar biasa nih. Ya, berarti nanti saya gambarkan bentuknya seperti ini. Ya, berarti X kwadrat itu nanti apa kali apa dikurangi apa kali apa. Ya, sudah setelah, ya. Siapa yang mungkin mau membantu menyelesaikan soal ini? Ya, mau bantu menyelesaikan soal ini. Semoga oke lah, ya. Saya ingat saja, ya. Tidak usah berburu-buru bagaimana. supaya imun kita juga naik. Karena saya sudah khawatir, kemarin kok saya tertipu dikit, gitu loh. Saya tanya Pak Iman, kok sama ya dengan saya? Mudah-mudahan tidak ada masalah, gitu ya. Oke. Ayo, teman-teman, bagaimana? Apakah ada yang memberikan bantuan kepada saya? Pencerahan sedikit, ayo. Satu menit lagi dah, ya. Langsung aja rumusnya, kok. Berarti Bapak-Ibu, cari dulu C1 dan cari C2. Cari C1 sudah jelas bagaimana rumusnya. Cari D juga sudah jelas bagaimana mencarinya. Maka dari itu nanti, bahwa untuk mencari X, ada gampang. Apa kali apa, digurangi apa kali apa. Ya. Yuk. Ini garis bagi luar. Kalau garis bagi dalam, sudah. Tadi sudah kita utarakan. Ya, ini kiras balik dulu. Ya, kiras balik dulu. Silahkan dicat aja, Bapak-Ibu. Kalau sudah. Ya. Dicat saja. Oh, ada Ibu Dwi Astuti nih, ya. Dari Kertabang nih. Halo, Bu Dwi Astuti. Apa kabar nih? Hai, kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Apa, Pak. Makasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Yuk. Yuk. Makan dulu ya, Pak. Oh, enggak, Bu. Ya. Pokoknya nanti kalau enggak jelas bisa lihat juga. Ya, oke, Bu. Ini ada. Wah, generasi muda semua nih. Memang hadir nih ya. Saya salut kepada Bapak-Ibu. Yuk. Ya. Silahkan ini. Wah, ada yang jawab nih. Siapa nih? 1,98. Bukan, Pak. Ya, nanti kita coba ya. Oke, kita coba ya. 1,98. Sudah memberikan respon kepada saya. Tapi kok jauh gede amat ya, Pak ya? Padahal panjangnya cuma 6. Ini C-nya 2. Kemudian ini 3. Mungkin belum pakai akar kali, Pak ya? Oke, ya. Mari kita coba dulu ya. Ya. Saya ingatkan saja ya, teman-teman. Salam sehat dari saya. Semoga tidak kurang suatu apapun ya. Oke, ya. Oke, sudah ada yang jawab, satu. Saya akan coba dulu. Ya. Ini jawabannya ya. C1, sudah jelas. C1 itu adalah B dikalikan dengan C dibagi A kurangi B. Kurangi C. Kurangi B ya, sorry. A kurangi B. Masukkan datanya 6. C2 itu adalah A dikalikan dengan C dibagi B min C. Jawabannya 12. Kemudian, ini bahwa X kuadrat itu sama dengan C1 kali C2 dikurangi B1, B2. Ya, ini 3 akar 30, 3 akar 6 jawabannya ya. Jadi, 6 kali 12 dikurangi 6 kali 3. Ya, itulah jawabannya. Semoga membantu ya. Semoga membantu. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah mungkin tadi mencoba menjawab ya. Tidak mengurangi saya kepada Bapak, Ibu yang belum mencoba. mencoba, semoga nanti bisa mencoba ya. Oke, tidak bisa mencoba. Oke, saya teruskan lagi. Ya, materi kita hari ini saya berikan satu tambahan lagi yang namanya garis sumbu. Ya, garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan membagi dua sama panjang dari salah satu sisi segitiga. Jadi, AB ini kita bagi dua sama panjang kita buat garis tegak lurus namanya garis sumbu. Ya, ini HAB. Kemudian dari CA juga kita bagi dua tarik garis tegak lurusnya. Maka ini adalah HAC. Dan ketiga garis sumbu ini akan ketemu di satu titik yang namanya titik sumbu. Titik sumbu ini menjadi pusat lingkaran luar segitiga ABC-nya. berarti titik sumbunya ini kalau saya kasih nama titik P adalah menjadi titik pusat lingkaran luar segitiga ABC atau segitiga PGR. Boleh-boleh saja ya. Jadi, ketiga garis sumbunya berpotongan pada satu titik disebut titik sumbu. yaitu saya kasih nama titik P. Kemudian titik sumbu segitiga berjarak sama ke setiap titik titik sudut segitiganya. Yaitu nanti OA sama dengan OA. OA lagi. PA itu kan inginnya salah kan. PA sama dengan PB sama dengan PC. Sama ya. Salah lagi deh ya. Mohon maaf ya Pak Ibu. Nanti saya ganti ya. Kemudian titik sumbu segitiga adalah menjadi titik pusat lingkaran luar segitiga AC. Berarti P titik sumbu atau titik pusat lingkaran luar. Mudah-mudahan ini sangat membantu kepada Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Ya hari ini kita akan bahas namanya Galil Menelaus. Ya. Menelaus gitu. Atau Teorema Menelaus. Ya. Teorema Menelaus. Mungkin ini tidak asing lagi kepada Bapak Ibu dan sifatnya ini saya coba untuk mengingatkan kembali saja kepada Bapak Ibu ya. Mengingatkan kembali. Galil Menelaus. Kenapa disebut Tuan Menelaus? Karena yang menemukan adalah Tuan Menelaus. Kalau yang menemukan Mas Anto nanti disebut dalil Mas Anto gitu ya. Oke. Kita coba. Nah. Sebuah segitiga ABG titik F terletak pada garis AC dan titik E terletak pada garis BC kemudian titik F dan titik E dihubungkan membentuk A FE Garis AB dan garis FE diperpanjang sehingga berpotongan titik D seperti pada gambar. Gambarnya baru saya tolongkan ini. Ini gambarnya. Kalau hanya kata-kata saja mungkin agak repot. Segitiga ABC titik F itu titik F di AC titik E di BC kemudian F dan E kita perpanjang hubungkan sehingga FE dan AB kita perpanjang sehingga kemudian D. Maka ini yang dalam menelus berbunyi berbunyi ini apa ini ya? Tolong nanti ya. Tidak apa-apa nanti saya diketahui Pak Iman ini. Mohon maaf teman-teman ya. Yang penting maksudnya tahu dah. Saya berikan anak-anak juga begitu. Oke. Berbunyi adalah titik FE dan D itu segaris bahasa kerennya disebut kolinier. ya. Oke. Ya. Namanya kolinier. Jika dan jika memenuhi. Kita mulai dari mana nih? Yang jelas tidak boleh membentuk sepuluh lingkaran penuh ya. Ya. Ini kita mulai dari AD. 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 Kemudian dibagi D. Dikalikan BE dibagi dengan ET dikalikan lagi nanti CF dibagi dengan FA. Ya. Kata orang berasal dari tanah kembali ke tanah lagi gitu ya. Artinya berasal dari titik A kembali ke titik A lagi. Oke. Itu. Jadi ini saya ulangi AD dibagi dengan DB ya. Kemudian dikalikan BE dibagi EC ya. Dikalikan CF dibagi dengan FA ketemu satu. Atau bisa juga yang ini. Ini garis transversalnya itu berada di luar. Ini berada di dalam. Ya. Ini berada di dalam. Oke. Juga bisa dipakai ini ya. Kita mulai daripada C. Di ujungnya saja. Pak mulai dari C boleh gak? Boleh. Ya. Boleh. Bebas. Yang penting jangan membentuk satu lingkaran. Ya. Ini kita mulai dari C. Ya. C CD dibagi dengan DB dikali BF dibagi dengan FE ya. Kemudian dikalikan dengan EA dibagi dengan AC. dimulai dari C kembali ke titik C lagi. Itu sama dengan satu. Ya. Ini teorinya. Nanti pembuktiannya kita akan coba nanti. Ya. Oke. Pada gambar segitiga ABC di samping perhatikan arah panah yang terputus-putus pangka dan ujung panahnya terletak pada titik yang memuat dan tidak memuat lingkaran. Ya. Jadi jangan membentuk lingkaran. Kalau membentuk lingkaran pasti salah. Maksudnya membentuk lingkaran gimana Pak? Ini bagi ini nanti kemudian ini bagi ini kali ini kemudian ini kali ini. Itu membentuk satu lingkaran. Jadi itu jangan ya. Ini bagi ini kali nanti ini kemudian dibagi dengan ini kali ini bagi dengan ini. Kan satu lingkaran tuh. Jadi jangan. Oke. nah dan arah panahnya kembali ke tempat semula. Misalkan dari titik A kembali ke titik A lagi. Itu akan berlaku dari menelaus. Mari kita akan buktikan. Mari kita buktikan. Buktikan teorema menelaus untuk garis transversalnya memotong segitiga. Nah mari. Artinya transversalnya memotong ketiga. yaitu transversal FD ini tadi. FD ya itu motong ketiga sisinya. Yaitu satu yang perpanjang. Oke. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ya ini. Oke. Ya. Kita potong dulu bagian-bagiannya. Transversalnya ini. Kita ambil garisnya adalah AC dulu. Ya AC dulu. Maka nanti pada gambar satu. Ya. Nanti CF ya. CF dibandingkan FA. Berarti nanti perbandingannya sesuai dengan yang kemarin sudah kita pelajari. Itu sama dengan H2 dibandingkan H3. Kemudian Bapak-Ibu lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah ini. Transversalnya adalah ini tetap tetapi garisnya CD. Ya CD. maka nanti adalah H2 nanti CE ya atau mungkin ini BE ini BE dulu BE dibandingkan dengan EC yaitu H1 dibagi dengan H2. Kemudian Bapak-Ibu transfer tetap tetapi Bapak-Ibu lihat yang AB. AB kita perpanjang menjadi AD. Itu berarti nanti BD atau AD ad dibanding dengan BD yaitu H3 dibagi atau dibanding dengan H1. Dengan kesepakatan tadi kita akan coba. AD mulai dari AD dibagi dengan DB kali BF dibagi dengan FC ya dikali dengan CF dibagi dengan FA. Itu hasilnya 1. Tinggal masukkan saja nanti akan ketung 1. Ya H3 dibagi H1 kali H1 dibagi H2 kali H2 dibagi H3 sama 1. Terbukti sudah. Ini transversalnya memotong ketiga sisi segitiganya. Kemudian berikutnya. Oke Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Yuk. Kemudian teorema menelus untuk garis transversalnya yang ada di dalam. Oke. Yang ada di dalam. Ya. yang ada di dalam. Hampir sama konsepnya. Ya. Hampir sama konsepnya. Ya. Nanti coba Bapak Ibu lihat tadi. Kita mulai dari mana tadi? Dari C. Ya. CD dibagi dengan DB. Kemudian kali BF dibagi dengan FE. Kemudian kali lagi EA dibagi dengan AC. sama dengan 1. Komentarnya sama Bapak Ibu pada gambar 1. Yaitu transversalnya tadi adalah BE. Ya. BE. Berarti nanti ini H1 dengan H2. Artinya nanti adalah EF ini ya A. Tinggal masukkan aja H1 yaitu EF dibanding dengan FD. H1 dibanding dengan H2. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua. gambar yang kedua. Ya. Ini. Ya jelas bahwa nanti ini adalah AC. AC nanti itu H1 dibanding dengan H3. Ya. Atau CA tadi. CA dibanding dengan AE. Yaitu H3 menjadi 1. Kita kalikan hasilnya juga tetap 1. Ya. Tetap 1. Oke. Saya kasih waktu seperti anak-anak kalau saya ngajar dengan anak-anak. Sorry ya Pak Bapak Bapak Bapak. Kebiasaan dengan anak-anak ini. Saya kasih waktu 30 detik untuk mencernak. Mencernak dulu 30 detik. Apakah tulisan saya salah atau mungkin betul? Salah atau kurang tepat biarnya. Nanti bisa kita koreksi, bisa kita disiap. Yuk. 30 detik. Sebentar ya Bapak Ibu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf Bapak Ibu ada gengguan sedikit ada burung masuk ke rumah bisa digoreng oke Bapak Ibu sudah ya cukup kalau gitu mari kita lanjutkan lagi ya oke mari kita lihat contoh yang langsung contoh 14 ya ini contoh panjutan yang kemarin karena ini versinya dulu kesepakatannya adalah satu sesi itu satu guru setelah diamati oleh Pak Iman mungkin membosankan kalau 2 jam itu lebih 1 guru atau 3 jam maka dibagi-bagi nah ini sudah saya set satu bagian contohnya lanjut terus ya oke setelah jam kemarin kita teruskan dulu contohnya pada gambar di samping tentukan perbandingan dari AB dibanding BD bagian yang A yang B adalah DF dibandingan EF mari Bapak Ibu ya udah gunung kampang ini ya dicernak dulu sedikit-sedikit ya dicernak dulu sedikit-sedikit ayo apakah nanti ini perbandingannya berapa diminta itu perbandingan daripada AB dibanding dengan BD jelas kita pakai sebangun kita pakai tadi yaitu AB ya AD transversalnya adalah DF ya transversalnya adalah BF ya ini transversal FD maksud saya kita pakai tadi adalah AD ya D B dengan BD bisa kan Bapak Ibu ya kita akan kelihatan ya cukup sudah ya kita jawab ya nah ini ya AD dibanding dengan DB ini hanya aplikasi aja apa-apa penerapan rumus aja ya kemudian BE dibanding dengan EC kali CF dibanding dengan F A dari titik A kembali titik A lagi nah jadi AD dibanding dengan DB nanti 2 dibanding 1 sudah langkah pertamanya sudah AD dibanding dengan BD ya BD atau DB sama aja ya 2 banding 1 artinya artinya panjang ini 2 ini 1 otomatis titik B adalah titik tengah ya daripada AD kemudian yang berikutnya DF dibanding dengan EF ya DF dibanding dengan EF ini DF dibanding dengan EF rasanya juga tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu mulai dari mana terserah ya tidak ada masalah ini ya perhatikan segitiga daripada ADF ADF ya transversalnya tadi berarti transversalnya apa ini transversalnya berarti adalah CB gitu ya transversalnya CB jadi kita mulai dari mana nih mulai dari A ke C boleh A C balik lagi ke CF ya kali nanti FE bagi E kemudian DB dibagi dengan BA kembali ke A lagi silahkan Bapak Ibu lihat nanti ya sorry Bapak Ibu internet saya kok kayaknya nggak stabil ini ya mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu itu ini ya AC nya berarti 7 kemudian CF nya berarti 5 FE nya berarti belum tahu karena ditanyakan dibanding dengan ED kemudian tadi ini 1 dibanding dengan 2 tadi ya oke 2 tadi ya di B oh ya tinggal masukkan aja kalau dia 10 per 7 oke rasanya nggak ada masalah saya lanjutkan lagi untuk soal 6.15 biar nggak cepat dikit ya ya silakan terlihat dulu jika luas seluruh segitiga di bawah ini adalah 88 wah ini sudah dimasukkan ke dalam yang kemarin ya oke ya maka tentukan luas keempat daerah yang ada pada segitiga di samping nah ini ya oke yuk mari kita coba skp3k ya mohon maaf bisa di mute aduh mas antok mana ya yang lain mohon dimatikan dulu mic-nya biar Pak Harto ya mohon teman-teman untuk mematikan mic-nya mas antok tolong dibantu oke kita lanjut lagi ya 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 mari kita mainkan dulu yang ini ya jika luasnya 88 mari kita coba jawab ya teman-teman nah ini ini sudah ketemu nanti disini tapi caranya bagaimana perhatikan segitiga A, B, E A, B, E dengan segitiga C, B, E C, B, E dengan puncaknya sama A, Y, T, B ya B, E ini perbandingan 5 ini 3 oke maka luas segitiga A, B, E A, B, E setengah dikalikan dengan A, E dikalikan dengan T ya kemudian luas segitiga C, B, E yaitu setengah kali nanti C kalikan T-nya ya karena A, E dan C, E ya A, E sama dengan C, E tadilah A, E sama dengan C, E maka dan tinggi segitiga sama karena alasnya puncaknya sama ya maka dari itu nanti luas segitiga A, B, E A, B, E saya berikan pelan-pelan sama dengan luas segitiga C akibatnya luas segitiga A, B, E itulah 44 dan luas C, B, E sama 44 juga ini sama perbandingan satu-satu ya tingginya sama dengan TB oke kita sudah belah dulu menjadi dua bagian ini yaitu adalah 44 ini juga 44 oke kita mulai dengan cara sama silahkan Bapak Ibu ya luas segitiga C, A, D ya C A, C, A, D dengan segitiga B, A, D ya perbandingannya ini tadi 3 ini adalah 5 maka dari itu nanti ya luas segitiga C, A, D nya C, A, D nya adalah 5 per 8 dikalikan 88 55 luas segitiga B, A, D nya berarti adalah 3 per 8 dikalikan dengan 88 jawabannya 33 oke oke ya ya oke ya dengan dalil manelawas masuk sekarang baru dalil manelawas ya berarti kita lihat dulu transversalnya apa ini nah berarti di dalam berarti ini ya kita mulai daripada A AF kali dengan AFD kemudian kalau kali AF dibanding dengan FD kemudian DB dibanding dengan DC kemudian CE dibanding dengan E itu 1 maka AF dibanding FD kali 3 per 8 kali 1 dengan ketahuan nanti AF dibanding FD adalah 8 per 3 tadi sudah ketemu kemudian AF dibanding FD jelas-jelas 8 per 3 ya maka 3 AFD AFB ya dan dibanding luas FD B FD B ya itu adalah 8 banding 3 berarti kita coba 33 kurang A dibagi dengan A tadi kan kalau semua nyatakan 33 kan ya ini ya sudah jelas tadi berarti 8 per 3 A ketemu 9 kalau A ketemu 9 berarti luas B 3 ABF nya jelas ya maka masing-masing bagian adalah tinggal jelas di samping kanan aja jelas sudah ya sudah jelas sekali A ketemu ya tinggal 9 masukin aja berarti 9 33 dikurang 9 jawaban 24 ini 11 ditambah A 9 berarti 20 dan 44 dikurang 9 jawaban 35 selesailah sudah semuanya kalau gitu ya oke Pak Iman saya sampai jam berapa Pak siap sampai jam berapa kalau misalkan masih ada yang akan disampaikan silahkan 10 menit lagi Mas eh Mas oh masih banyak Pak oh masih banyak masih banyak nih Pak masih banyak oke masih ada satu dalil lagi dalil Dosefa masih belum oke ini contoh yang ke 16 silahkan ya diketahui segitiga A B C ya setiap B 6 7 dan 8 oke jika garis berat nah ini ada lagi garis berat garis berat yang ditarik A dan garis bagi ini sudah gabungan yang ditarik dari titik B terpotongan di titik B maka tentukan keliling segitiga daripada A B B B A B B A B B berapakah kelilingnya ini sudah campuran antara garis bagi dengan garis berat ya garis bagi dengan garis berat oke kita coba dulu ya tapi 30 detik dulu Bapak Ibu silahkan untuk merenung ya merenung aja silahkan untuk merenung direnungkan dulu soalnya ya kata saya ingat kata-kata Pak Lokolo ya mungkin Pak Iman juga sudah pernah dengar itu ya siap kalau supaya tidak ada masalah gampang Bapak Ibu katanya hapus soalnya selesai ya soalnya dihapus jadi gak ada masalah katanya itu dosen saya waktu diikip Jakarta saya masih terengang dengan Pak Lokolo itu luar biasa gitu ya masih ingat aja ya iya karena memang idola saya itu bu masjid kalkulus waktu itu kan ingatnya ingatnya temen anak-anak minggu depan kita ulangan ditungguin sampai habis gak nongol gak ditungguin besok ulangan hebat itu Pak Lokolo ya cerita lama kita kalau kami pernah itu Pak mau selesai mau habis waktunya tiba-tiba nongol bagus makanya ini cerita zaman dulu nih bukan menceritakan yang jelek-jelek bukan supaya terjelas ya Pak oke terima kasih Pak Ibu peminat saya itu iya peminat PPL saya itu oke terima kasih Ibu ya oke kalau saya Pak Rambunan enggak 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 memperhatikan enggak mereksi tapi maju sidang di bantai saya hebat itu ya mudah-mudahan aja oke lanjut Pak Ibu sudah 30 detik semoga bisa makin ini ya mari kita coba nah ini ya teman-teman kita pelan-pelan aja ya ya oke BE garis bagi segitiga ABC BE garis bagi nah ya segitiga ABC sudah jelas sudutnya sama kan masih ingat kan garis bagi yang kemarin kita belajar ya maka nanti CE ya kemudian dengan AE itu perbandingannya ini 6 ini 8 berarti 3 dibanding 4 jelas ya berarti nanti AE-nya itu 4 CE-nya nanti adalah 3 berarti AC-nya berarti 7 artinya 7 bagian ya Pak Ibu oke berikutnya sekarang yuk lihat ini berikutnya jika garis AD sebagai transversal nah AD sebagai transversal kan kita harus mencari panjang daripada AP dan PB ini ya kenapa kita nyari panjang AP karena ditanyakan lah peliling segitiga B atau A BP oke ya kita mainkan dulu ya transversalnya adalah AD ya maka mari kita lihat dulu mulai dari mana nih Bapak Ibu boleh bebas mulai dari B dulu boleh ya berarti mulai dari B Pak saya mulai dari A boleh Pak ya nanti boleh-boleh saja ya pertama coba dulu ya ya BP dibanding dengan PE kita akan mulai EA dibanding dengan AT kali CD dibanding dengan DB kembali lagi ke B satu maka BP PE kemudian ini 4 7 3 dibanding PE BP dibanding PE adalah 7 dibanding 4 oke dibanding 4 nah sudah kemudian jika garis BE sebagai transversal ya BE-nya sebagai transversal tadi AD sekarang BE transversal jadi kita mulai dari A boleh ya AP dibanding dengan PB PD maksud saya ya dikalikan DB dibagi dengan BC dikali CE dibagi dengan EA satu juga maka nanti AP dibanding PD kali 3 per 6 ini ini 3 ini 6 kali lagi 1 per 1 ya selesai oh nanti akan ketemu berapa nih 8 per 3 belum selesai Bapak Ibu ya ini belum selesai saya lanjutkan slide yang kedua ini slide yang kedua ya kita lihat lagi bahwa BE ini merupakan garis bagi ingat garis bagi rumusnya apa tadi ini kemarin AD ya nanti AD 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 kuadrat ini ad kuadrat sama dengan setengah kali AB dikuadratkan tambah setengah kali AC kuadrat dikurangi 1 per 4 daripada BC sudah masukkan nanti AD nya ketemu setengah akar 190 oke maka BP nya berapa ya sudah ini BP nya ketemu berapa tinggal masukkan tadi 7 per 11 ya kalikan BE langsung ketemu ini mudah-mudahan angkanya tidak salah ya Bapak Ibu saya menilaskannya kemudian maka kelilingnya jelas kelilingnya bahwa keliling segitiga APB berarti adalah AP ditambah PD ditambah oh sorry AP ditambah PB ditambah BA selesai lah jawabannya angkanya cukup lumayan Bapak Ibu ya ya karena tidak bisa saya mencari angka yang bagus maaf angka yang bagus itu gimana saya juga nggak tahu angka yang tidak bentuknya akar berarti selesai lah sudah soal nomor 16 ya oke saya lanjutkan lagi soalnya cukup lumayan Pak Iman karena supaya Bapak Ibu mendalami ya oke dan ini sudah pakai pakai luas lagi ini cukup Pak ini 5 menit 10 menit lagi boleh boleh Pak satu soal lagi Pak ya satu soal lagi yuk pada gambar di bawah ini oke AF dan AD adalah garis tinggi ya ini AF ya sebentar dulu kok AF ya sorry ini eh sebentar nih oke ya oh ada ada garis tinggi serta AC 3AE AC 3AE oke AC 3AE ada maka jika luas segitiga ABC nya 60 ABC nya 60 maka tentukan selisih luas daerah yang diarsir oke sebentar dulu ya Pak Ibu ini oh bukan AF nanti ya nanti ya adalah garis tinggi ini garis tinggi ya CF berarti nanti ya ini CF ya oke yuk tanpa resalnya silahkan Pak Ibu lihat ya bahwa nanti AG kita mulai daripada ini ya AG dibanding GD dikalikan nah ini DB dibagi dengan DBC dikali lagi CE dibanding dengan EA 1 nanti akan ketemu perbandingannya dari AG dibanding GD AG dibanding GD itu 1 banding 1 oke kita lihat lagi karena AI ID nah ini AI ID ya ini garis berat tadi maka nanti AG nya AG nya itu 3X GI nya adalah nanti X ya ID nya berarti nanti G GI nya adalah X maka ID nya adalah X juga mari Pak Ibu kita lihat sekali lagi ya kita lihat lagi transversal daripada berikutnya C nah nih mulai dari apa dari C ya CF ya sorry CH 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 dibanding dengan sorry salah ketik lagi CH dibanding dengan HF ya Bapak Ibu ini ya oke ya kan CH dibanding HF sama dikalikan FB dibanding dengan BA dikalikan lagi AE dibanding EC satu juga maka CH dibanding HF satu per dua kali satu per dua satu berarti CH dibanding HF empat per satu nah karena CI banding IF adalah dua banding satu garis berat maka CI nya 10Y IH nya 2Y HF nya 3Y maka itu transversal berikutnya ini ini panjang Pak ya itu B aduh saya ngomongnya agak repot ini malu nanti Bapak Ibu ini harus saya ngomongin BH dengan HE BH nanti dengan HE ini HE lagi ini BH dengan HE kemudian EA atau EC boleh EC dikalikan dengan CA dibagi CA maksudnya kemudian AF dibanding dengan FB satu juga nanti akan ketemu ya apalagi ini mohon materi selama webinar tiap hari Rabu ini dibagikan ke yaudah nanti dibagi ya berarti BH BANIA E telah 3 BANIA 2 selesai sudah nanti tinggal sedikit lagi nah inilah terang persahannya lumayan karena saya dibatasi sewaktu oleh Pak Iman maka BH 12Z HG 3Z dan ya silahkan nanti ini hasilnya nih sudah cukup Pak Iman siap Bapak Ibu mohon maaf waktu terbatas ya kemudian ini saya tidak lanjutkan ke contoh ke 18 karena contoh ke 18 adalah contoh untuk kuis Pak Iman siap makanya itu ada batas ini contoh ke 18 oke contoh ke kuis Bapak Ibu nanti bisa kalau dikirim PPT-nya bisa gak kalau dikirim gambar kayaknya harus cross oke sudah Pak sudah saya kirim PPT-nya ke BWAP ya tapi ini gambar oke nanti saya buka oke terima kasih Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan semoga kita berjumpa lagi pada perpandatang kalau ada suatu hal mohon dimaafkan kalau mungkin ada kurang berkenan dan kurang jelas silahkan kita berdikusi saja selamat siang Bapak Ibu saya undur diri dulu terima kasih Bapak Ibu ya terima kasih para teman-teman semuanya saya lanjutkan kata-kata Pak Iman Pak Soehartoyo kita berikan aplus dulu buat Pak Soehartoyo terima kasih teman-teman bye bye bye